Wahai kalian yang turun ke jalan Demi mempersembahkan jiwa dan raga Untuk dari tercinta Wahai kalian yang rindu kemanangan Wahai kalian yang turun ke jalan Demi mempersembahkan jiwa dan raga Untuk negeri tercinta Untuk negeri tercinta Bergerak dan melaju Menuju Indonesia baru Untuk negeri tercinta Singkirkan semua musuh-musuh Rakyat pasti menang melawan penindasan Rakyat kita pasti akan menang Rakyat pasti bergerak dan melaju Rakyat pasti menang Bergerak dan melaju Rakyat pasti menang Rakyat pasti menang melawan penindasan Rakyat pasti menang melawan penindasan Rakyat kita pasti akan menang Rakyat pasti menang Rakyat pasti menang Rakyat pasti menang Rakyat pasti akan menang Rakyat pasti 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 menang Melawan penindasan Rakyat pasti menang 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak tahu Terima kasih telah menonton Sudah menonton Bisa menonton Terima kasih telah menonton 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 14 ya, ada beberapa yang pokok di struktur buku ini. Yang pertama ada pemikiran dan gerakan IMM, kemudian bagaimana pemikiran dan gerakan Muhammadiyah juga, ada pemikiran G.H.J. Ahmad Dahlan, dan ada istrih politik juga. Di dalam bukunya ini. Di buku ini juga ada sedikit sejarah IMM ya, dan bagaimana perkembangannya dari fase ke fase, di mana kita tahu dan biasa kita mendengar di IMM ada 4 fase gitu ya. Nah, kira-kira ada dampak apa 4 fase itu di buku ini, dan apa saja yang dibahas gitu. Nah, nanti beberapa pertanyaan itu akan langsung dijawab oleh Pemateri. Beberapa di antaranya tadi disampaikan oleh Mawan Tommy soal kenapa sih buku ini diberi judul Gineologi Komera? Apa sih isinya? Kemudian apa yang membuat beliau menulis soal buku ini? Kemudian apa yang hendak ditepai? Ketika buku ini sudah dibedar di kalangan masyarakat, dan bagaimana respon dari aktivisi IMM saya Indonesia, dan juga bagaimana proses kreatifnya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam beberapa topik pembahasan mengenai diskursus perkaderan milenial, kemudian apa sih hubungan antara realita dan ekspektasi dalam organisasi, dan relasi antara gen pemikiran dan trilogi. Beberapa materi ini banyak sekali dibahas di buku ini, dan nanti akan kita dengarkan langsung dari penulisnya. Sedikit saya membacakan komentar-komentar dari para tokoh Muhammadiyah, termasuk Ayahanda Rosat Soleh, salah satu deklarator berdirinya IMM, haun itu. Beliau bilang gini, kehadiran buku BKM, pemikiran dan gerakan karya Maklus Ahmadi, dan Anwar Aminuddin Anwar ini, patut untuk mendapatkan referensi dan rendungan bersama dalam tubuh IMM yang sudah memasuki usia setengah abad. Buku ini tidak saja menyajikan tentang pemikiran dan gerakan dalam tubuh IMM, tapi juga menyajikan data empirik, pemikiran kader dengan sampel hampir merata di seluruh Indonesia, sehingga kebutuhan gen pemikiran IMM bagaimana dikonsepsikan dan dioperasikan dalam gambaran buku ini bisa membumikan lebih luas 6 penegasan. Nah, soal 6 penegasan, biologi, saya rasa Ima Aminuddin Anwar Tomi lebih paham soal itu. Selaku bidang kader, tentu Ima Aminuddin Anwar Tomi bisa menjelaskan dan kenapa sih kita belum memahami penegasan itu? Jadi, sudah kita tahu bersama ya, kalau trilogi itu adalah dasar ketika IMM bergerak gitu ya. Nah, trilogi kita ada tiga, keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Nah, tiga-tiganya itu yang akan menjadi dasar IMM untuk bergerak gitu, di mana IMM diharuskan menjadi kader dakwah di dalam agama Islam, di kemahasiswaan IMM juga harus hadir, di mana memang IMM yang memang satu-satunya, yang fokus di mahasiswa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kemasyarakatan, di mana IMM harus hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi kader bangsa yang bisa-bisa membawa bangsa ini lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian untuk enam penegasan, enam penegasan itu kan dulu ketika awal-awal ya, ketika IMM baru berdiri, kemudian enam penegasan itulah yang dikukuhkan atau ditandatangani oleh Ketua Umum BP Muhammadiyah waktu itu, kayak Yaji Ahmad Badawi, sehingga itu yang menjadi dasar IMM, yang menjadi penegasan bahwa sebenarnya IMM itu apa? Nah, teman-teman mungkin bisa berdiri ada enam poin di penegasan itu. Yang biasa kita kenal juga dengan deklarasi kota barat. Seperti itu. Sebelum sambil kita menunggu-nunggu pemateri, mungkin teman-teman bisa mengisi formulir yang sudah disediakan dengan teman-teman instruktur. juga teman-teman bisa merename username masing-masing dari komisariat mana, dari nama underscore komisariat untuk teman-teman yang dari Semarang, dan nama underscore corcor tabang untuk teman-teman yang dari luar Semarang. Nah, kita sudah hadir di tengah-tengah kita penulis buku Geonologi Kau Merah Teng Mahrus Ahmadi. Assalamualaikum. Ya, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, baik-baik. Mohon maaf ya, kalau suaranya agak kurang nyaman ya, karena saya lagi pulang ke rumah mertua saya di Nejenah, jadi pinggir jalan, jadi kalau berisik ada motor lewat, mobil, track, itu mohon maaf. Salam kenal kepada teman-teman IMM Semarang. Oke, Pak. Kanda, sebuah kehormatan bisa langsung menarikkan dengan penulis buku. Kebetulan memang buku Maka Kanda ini sering kita kaji, sering kita bahas juga di Semarang, dan menjadi satu rujukan utama perkadaran di sini. Suatu kehormatan bagi dunia. Sama-sama. Sudah lama, baru 2014. Ya, sudah cukup lama 2014 ini. Ini juga kemarin ketika saya menghubungi Pak Kanda, kalau-kalau respon baik sekali, sangat antusias. Gak apa-apa, sepanjang saya masih bisa ada waktu, insya Allah saya menyempatkan, karena gimana pun itu, kalau saya bilang itu beri IMM itu kan berkader seumur hidup, jadi saya juga lagi berproses, sama cara juga teman-teman juga sama. Mediannya saya di AD duluan, teman-teman kan masih belum mungkin ya. Ini kemarin juga ada mahasiswa Kak Kanda yang nge-chat saya. Oh, siap, Pak. Mahasiswa dari UMP juga. Oh, iya, iya. Ini Ima Yati, tapi beliau, apa namanya, menscrinship story yang Kak Kanda bikin itu. Kak Kanda bilang kalau saya tidak tahu kenapa buku ini masih dikaji, masih dibahas, bahkan masih ada yang membaca. Tidak terbit nggak, Kak Kanda? Gineologi Kaum Merah itu semacam buku, apa ya, terpisahan sebenarnya tepatnya. Saya dulu pada saat masih di Jogja, kuliah di Jogja, dengan teman saya itu ada lima orang. Kakak Nenya bilang kalau... Ada lima orang yang akrab dengan saya, kemudian kira-kira apa ya, kita meninggalkan Jogja tadi, masih bisa rekam, ada kenang-kenangan yang mungkin barangkali itu, selamanya itu akan tetap dikenang. Jadi sederhana itu sebenarnya, tidak terlalu susah. Karena pada saat membuat buku tersebut, Gineologi Kaum Merah itu, saya dengan tiga orang, dengan dua orang teman saya, saya kuliahnya di UII, kemudian teman saya, di UGM, jadi sama-sama lagi mengerjakan tesis itu. Jadi di Sambi, yang mengerjakan tesis juga, mengerjakan Gineologi Kaum Merah. Oke, silahkan dulu, didiskusikan aja dulu, nanti saya mendengarkan saja sebenarnya. Lebih enak menjadi pendengar sebenarnya, seperti itu berbicara kan. Ini sebenarnya sudah masuk ke Madari, kan, Dada? Oh, iya, iya. Tadi itu belum, Kanda Jain, sudah kita sedikit diskusi, soal buku itu, soal izinya, dan komentar-komentar para tokoh. Nah, kemudian setelah ini, waktunya, bisa Kakanda, sedikit bercerita, kenapa sih, ada buku itu, kenapa Kakanda, bikin buku itu, dan seterusnya. kepada Kakanda, penulis, semoga disilakan. Oke, terima kasih, teman moderator, Mas Afan, ya. Di sini, nama akunnya Afan Mujahid. Terima kasih, atas ketempatannya, kepada teman-teman YPM Semarang. Ini terus terang, pertama, kayaknya bedah buku, kalau saya yang online, baru sekarang, kayaknya. Karena terus terang, saya bukan penulis terkenal, ya. Jadi, hanya belajar menulis saja. Kemudian, ternyata kemarin, diminta YPM Semarang, Insya Allah, saya siap. Kemarin itu, ada YPM Surakarta, ingin membedah buku, Rahi Merah, kalau tidak salah itu. Jadi, tapi karena pada saat yang bersangkutan, saya harus, PA, jadi, baik itu, ARKOM, jadi kebetulan, saya di UMP, saya, bekerjanya, saya mengabdinya itu di UMP, di UMP, di UMP, ada kegiatan kampus, yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi, harus ikut, dan wajib, oleh semua pimpinan, maka kemudian, saya membatalkan yang di Solo. Ya, mohon maaf itu. Dan baru sekarang, sebenarnya, berdiskusi dengan teman-teman di IMM. Jadi, jelas ini sangat kehormatan bagi saya, karena, terus terang, saya, kenal beberapa kader IMM Semarang. Ada Mas Husein, ada, ya tentu Cak Nanto, memang, memang, sekalipun memang tidak berasal dari Semarang, tapi, beliau itu, sosok yang barangkali juga, kalau dengan saya, sebenarnya tidak terlalu akrab juga dengan beliau, karena saya, dengan beliau kan, sama-sama dari pulau Madura itu. Jadi, saya orang Madura, kemudian, Cak Nanto juga orang Madura. Jadi, terus terang, kalau saya di IMM itu masih, mu'allaf lah mungkin ya. di Muhammad dia juga mu'allaf. Jadi, masih baru gitu. Saya buat sedikit mate, ringkasan ya, mungkin bisa disampaikan nanti ke teman-teman, untuk mohon izin untuk nge-share ini ya. saya buat PPT Tati itu, gimana nge-share-nya ini? Kalau, memberikan materi gimana ini ya? Di-share kan dia? Iya, di-share. Di-share itu di host-nya, untuk di, ini host disable participant screen sharing. Ini bisa kelihatan nggak? Bisa diizinkan nggak dari host-nya? Sudah, sudah. Dicoba ulang. Dicoba ulang ya. Oh iya, terima kasih, sudah. Jadi, mungkin teman-teman bisa melihat ya, ini power, sedikit lah saya buat, apa namanya, powerpoint kelihatan ya. Teman-teman kelihatan? Nggak, kelihatan. Kecil ya? Apa saya, atau perusahaan saja? Iya, full screen saja. Nah, kalau gitu kelihatan. Nggak, nggak. Sudah. Oke. Gini, teman-teman. Jadi, saya itu nulis buku di IMM itu, memang tidak spesifik-spesifik tentang IMM gitu. Jadi, awal muasal buku genealogika merah itu, yang pertama itu, ada buku awal. Jadi, buku awal itu, judulnya itu tak sekedar merah. jadi, kenapa sih merah? Jadi, saya menggunakan, kalau berkaitan dengan IMM, semua menggunakan merah. Mesti itu berkaitan dengan IMM itu. Kalau merah itu. Atau, bahasanya menyangkut taut dengan IMM, biasanya gitu. Jadi, saya biasanya itu selalu menggunakan istilah merah dalam judul saya, biasanya itu. Jadi, buku tak sekedar merah itu, awalnya adalah buku kumpulan tulisan. Jadi, di tabang saya berasal, di IMM R. Fahrudin itu, saya melihat perayaan milat itu kok. Seperti perayaan milat Yamaha itu lho. Milat Yamaha. Harlah Yamaha itu. ada semacam apa namanya ya, karya tulis ada, kemudian senam, bahsos, itu kan sudah lazim. Artinya memang tidak, tidak ada yang menarik bagi saya. Maka kemudian apa yang baru? Kalau tidak salah, itu terbit 2013. Jadi, tak sekedar merah itu. kenapa menggunakan tak sekedar merah itu, biar kita punya persepsi yang lain berkaitan bagaimana kita melihat IMM. Ini tes memoir. Bagaimana kemudian, apa namanya, IMM itu seperti apa. Ini terbitnya pada saat milat. Jadi, pada saat milat IMM, tahun 2013, kalau tidak salah ingat itu, tahun berikutnya, ada genealogi kaum merah. Ini basisnya riset. Nanti sebagian saya paparkan, mungkin teman-teman sudah membaca kan, bukunya. Jadi, dua buku ini, tak sekedar merah, sama genealogi kaum merah itu, sampai sekarang, saya hanya punya satu bukunya. Bukunya hanya punya satu. Karena, kesepakatannya dulu, ketika terbit dan cetak, itu hasil penjualan, termasuk modal awalnya itu, dihibahkan untuk lembaga kreatif minoriti, di PCMIR Farhudi, namanya MIM Indigenous School. Jadi, dihibahkan ke sana, uangnya. Jadi, cita-cita kita itu, pada saat itu adalah, bagaimana membuat, apa namanya, ruang, membuat komunitas, tapi satu sisi adalah pengembangan intelektual, satu sisi juga menghasilkan profit, untuk menghidupkan lembaganya. Nah, salah satunya itu adalah, MIM Indigenous School, kemudian menerbitkan buku, genealogi kaum merah. Nah, ini dicetak tidak banyak, seingat saya, kalau tidak salah itu, 500 eksemplar, dicetaknya, kemudian dijual, hasil penjualannya semuanya dihibahkan ke sana. Sekalipun laporan terakhir, saya tidak tahu jumlah uangnya sekarang itu ada di mana, tinggal berapa, saya tidak tahu. Sampai sekarang, yang jelas, saya hanya ada satu buku, dan itu, saya tidak pinjamkan itu, karena itu koleksi saya. Itu kenapa genealogi kaum merah. Kemudian, saya membuat buku juga, ini bentuknya novel, Rahim Merah. Jadi, Rahim Merah. Kalau dulu, tak sekedar merah itu dibilang, sama Mas Mukti itu, pada saat saya berikan, beliau bilang itu, ini buku tentang PKI ya? Dikira itu buku tentang PKI. Rata-rata juga sama. Buku-buku kiri, di kiri ini adalah, buku-buku biasanya kiri. Sementara tidak, ini bukan kiri. Nah, kenapa-napa menggunakan kaum merah? Sebelum ada buku genealogi kaum merah, seingat saya, itu belum ada buku-buku yang memuat merah. Tidak ada. Seingat saya, dan sepengetahuan saya, misalnya, bukunya, Manifesto Intellectual Property. Bukunya Mas Halim, Abdul Halim Sani, kan yang akan mengisi, akhirnya teman-teman itu, kan juga sama. Manifesto Intellectual Property. Kemudian, yang kedua, berikutnya, ada bukunya, Aji Purnawan, bersaksi di tengah IMM, bersaksi di tengah Badai, kalau tidak salah itu, tahun 2000. itu tidak spesifik, menggunakan istilah kata merah. Kemudian, ada, apa namanya, kompetensi dasar, kalau tidak salah itu, yang diterbitkan di Malang itu. Kemudian, yang paling terkenal itu adalah, kelahiran yang dipersoalkan. Ini bukunya Mas Farid, Pak Tonin. Saya, bolak-balik itu, ini sebenarnya, pada sisi mana sebenarnya itu, yang dipersoalkan. Sekalipun memang, bicara tentang HMD, dan macam-macamnya itu. Dan belum ada, menggunakan kaum merah. Nah, kaum merah itu, judul itu di akhir sebenarnya. Sebenarnya dulu, judulnya bukan ini. Bukan genealogi kaum merah itu, tapi genealogi gerakan, ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Itu awalnya. Tapi pertimbangan teman-teman itu, coba jangan menggunakan, IMM. Kalau menggunakan IMM, yang kita tulis itu, hanya terbatas untuk anak IMM. Jadi tidak akan ada orang yang, tahu tentang IMM. Tidak ada yang tahu. Maka, yang dilakukan itu adalah, mengganti kira-kira apa ya? Sudah, kita tidak menggunakan kaum merah. Ini karena belum ada. Nah, alasan itu yang kemudian, Oh, ini materinya kok jadi hilang ya? Kelihatan enggak teman-teman? Ini kelihatan, slide saya? Kelihatan ya? Hilang, hilang. Oh, hilang. Bentar, saya skip dulu. Ini kelihatan ya? Ini genealogi kaum merah. Jadi terbit tahun 2014. Jadi sebenarnya ini dua orang. Yang pertama itu adalah Aminuddin Anwar. Sekarang dia dosen UI, Pak Kutus Ekonomi. Kemudian editornya itu, jadi kalau teman-teman itu membaca, genealogi kaum merah itu banyak kata-kata yang salah, tulisan yang kurang dan setelah wajar. Karena itu buru-buru terbit untuk merayakan mirat IMM itu. Jadi mohon maaf kalau banyak yang salah. Dan yang membiayai proses cetak itu adalah ini, editornya. Jadi bayangkan editor membiayai, apa namanya, biaya cetak. Kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Kita bilang sebagai filantropis itu. Jadi orang yang germawan. Karena kebetulan dia orang tinggal di, mana sekarang, di Banjar Negara. Kalau ada toko emas namanya Rembulan. Nah, yang punya dia itu, bapaknya. Kemudian dia kita minta itu. Sekalilah, hibahkan infaknya untuk pembuatan buku. Nah, yang kedua gini. Ini daftar isi. Mungkin teman-teman sudah membaca. Daftar isinya itu adalah ada pendahuluan, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah, ini secara umum. Ada genologi pemikiran IMM dan dikatakan mas Muhammadiyah, realitas. Nah, realitas itu nanti akan membahas tentang hasil survei yang kita lakukan terhadap kita mengirimkan angket itu, kalau tidak salah ingat, dulu itu sekitar berapa ya itu? 150 lebih, saya ingat saya itu. Dan ini merata di Indonesia kita, caranya itu adalah via email, kemudian ada DM di Facebook. Jadi, belum ada Google Form seperti yang sekarang. Kalau Google Form kan enak sekarang. Orang tinggal mengisi. Kita butuh data seribu, dalam waktu sehari bisa kita dapat. Kalau sekarang. Tapi kalau dulu susah, karena itu terbatas. Kemudian, dari trilogi menuju metodologi gerakan sampai dengan konsepsi dan pola gerakan pemikiran di M&M. Nah, ini latar belakang apa namanya, buku ini lahir itu. Jadi, ada pertanyaan, ini dulu ditanyakan oleh Mas Ate, salah satu dosen di UMJ itu, pada saat mengisi acara pereneng politik di MMR Fahdutin itu, pernah bertanya kepada kita, termasuk saya sebagai peserta yang dulu itu. Pemikiran di M&M itu siapa? Saya mau tanya. Mungkin teman-teman pemikiran di M&M tahu enggak, kira-kira teman-teman sekalian di sini. Saya mau tanya. Jadi, pertanyaan tahun 2007 itu, saya pertanyakan di tahun 2020. Siapa tahu, ada pertambahan referensi, ada tambahan informasi. Kira-kira teman-teman bisa tahu dan pemikiran M&M itu siapa? Ya, silakan teman-teman yang mau jawab, silakan di unmute. Oh, belum ada. Ya, gini. Jadi, itu memang susah menjawabnya itu. Kita gini, kalau teman-teman sederhananya gini, kalau teman-teman berkumpul, bermain, atau berdiskode dengan teman-teman HMI, pasti teman-teman tahu namanya unlimited group. Yang isinya itu ada Dawamra Harjo, kemudian Dawamra Harjo, kalau tidak salah itu, Nurulis Majid, kemudian yang beberapa Paku HMI lah, yang awal itu, yang meninggal, yang orang Madunah, siapa namanya itu? Ahmad Wahid. Nah, itu. Itu kan, kalau teman-teman HMI kan begitu. Kemudian, kalau teman-teman kami misalnya ditanya, pemikiran mereka apa? Mesti kan tahu dia Ihwanul Muslimin misalnya, Hasan Al-Bana buku-bukunya tentang Ihwanul Muslimin. Orang akan tahu. Nah, sementara IMF ini baca apa? Kan sederhana bertanya. Ya, kan kalau setelah saya penasaran, kira-kira karena saya itu penasaran dengan teman-teman itu, ini apa kira-kira? Maka kemudian di MR Fahuddin itu, sebelum Muscat itu membuat formula tentang gen pemikiran IMF. Sekalipun ini tidak sempurna, jelas sangat tidak sempurna, maka kemudian setelah kita pikir-pikir, ya sudah, kita buat aja dulu. Sebisanya mungkin. Jadi, semua buku berkaitan dengan Muhammad Muhammad, dia gerakan yang kita kumpulkan semuanya, kemudian kita baca. Kira-kira ada diri temunya di mana? Jadi, kalau kita bacain DP, di teman-teman HMI, itu kita akan linear tentang pemikiran menulis majib, setidak-tidak langsung itu. Nah, pertanyaannya kita ini ke mana? Uniknya, generasi awal itu tidak banyak menulis tentang IMF. Mentok paling rajasman. Dan itu tidak spesifik dalam satu buku membahas tentang IMF. misalnya hasil seminar, kemudian beberapa paper-paper beliau berkaitan pada saat misi IMF misalnya. Itu ada. Kemudian kumpulkan jadi jatuh. Tapi yang utuh, maksudnya yang utuh itu pengetahuan saya itu adalah baru sampai Farid Fatoni. Itu pemahaman saya pada saat itu. Mungkin ini bisa teman-teman kaji ulang itu. Nah, kemudian setelah itu di area-nya Ahlin dan yang sedia proseso itu sudah ada kerangkanya. Termasuk mengaktifkan kreatif minority-nya IMF Pak Rudin itu kepanjangannya itu adalah Madrasah Intelektual Muhammad Bia. Itu sudah lahir tahun 2004. Kalau tidak salah ingat itu. Kalau teman-teman pernah mendengar namanya itu Pak Muhammad Pak Rudin Redaktur Republika beliau lah yang mendirikan itu. Atau mungkin teman-teman dengar JIB Jaringan Intelektual Berkemajuan tahu Mas Adi Abdullah Sumra Hadi itu lah yang mendirikan salah satu yang mendirikan Madrasah Intelektual Muhammad MIM Indigenial School itu. Jadi itu kemudian pada pasal yang berikutnya ada nah ini ada keengganan kader maupun struktur pimpinan untuk menelah ulang sejarah IMM dan mencoba menjadikan IMM sebagai objek kajian ini jarang ini mungkin belakangan memang ada misalnya teman-teman mengkaji tentang sejarah IMM menurut prospektifnya siapa sehingga menjadi skripsi kalau sarang saya bisa gak tugas akhir itu dijadikan skripsi misalnya mohon maaf tentang IMM dijadikan skripsi ya bisa sepanjang itu tetap berkaitan dengan keprodiannya misalnya PAI misalnya misalnya Kaidahlan bicara tentang apa atau Pak Jasman bicara tentang apa nilai-nilai keiman yang terkandung dalam pemikirnya pemikirannya Pak Jasman seperti apa itu bisa teman-teman pelajari maka itu menjadi objek kajian jadi objek kajian bukunya Ajit Purnawan yang bersaksi di tengah badai itu adalah skripsi Jiwin Sunan Kalijaga lupa nama judul skripsinya itu tapi setelah diterbitkan oleh hijar itu adalah IMM bersaksi di tengah badai dan termasuk setelah berdirinya kokam di Surakarta itu itu sedikung di sana terlibatan IMM di kasus 665 itu nah ini menarik saya tadi agak kembali lagi ke belakang kenapa sih IMM menggunakan warna mirah pertanyaan saya pada saat itu yang saya heran itu kalau IMM lahir tahun 1964 pertanyaan saya organisasi kemeswaan atau organisasi masjidwa Islam pada saat itu kan menggunakan lambang yang hijau misalnya seperti HMI representasi apa namanya Islam itu adalah Masumi ya kan mungkin dulu begitu tapi HMI kan warnanya hijau lah hijau ya bukan biru kalau orang Madura itu susah membedakan antara warna biru sama warna hijau misalnya dinding rumah mertua saya ini adalah warna biru misalnya di belakangnya Mas Afan itu adalah biru juga kan itu jadi orang Madura bingung itu menyebut biru dengan hijau karena hanya dua biru tua atau biru muda jadi kalau biru itu adalah warna biru tua itu adalah biru-biru itu seperti belakangnya Mas Afan itu kalau hijau itu biru muda nah biru daun misalnya kayak gitu nah IMM itu menggunakan warna merah PMII itu warna kuning kenapa IMM teman-teman mungkin kalau baca sejarah tahun 1960 sampai 1966 adalah era-era dimana PKI sudah mulai kuatkan begitu kira-kira dan rata-rata menggunakan simbol merah jerak-rata revolusioner pada saat itu menggunakan simbol warna merah nah kenapa IMM itu lahir menggunakan warna merah di 1964 bagi saya itu seperti apa sangat filosofis kenapa warna merah itu kenapa merah kenapa kok merah maka kemudian saya sampaikan nanti di pengertian istilah merah itu oleh beberapa teman-teman yang saya teliti itu kenapa warna merah ini yang unik di IMM jadi merah tidak harus PKI merah itu tidak harus GMI merah itu tidak harus GMI merah itu tidak harus PDIP misalnya atau PSI kan tidak harus kemudian yang agak menarik IMM tidak terlalu menarik sebagai objek kajian di luar IMM saya mau tanya apakah banyak teman-teman atau peneliti di luar IMM itu meneliti tentang IMM bukan kader IMM bukan kader IMM kalau kader IMM kan sudah jelas di luar IMM meneliti tentang IMM tidak banyak itu karena bisa jadi referensinya tidak banyak berkaitan dengan atau mungkin tidak menarik kalau tidak menarik ya itu gimana ya tidak bakalan terlalu salah satu peneliti dari Rusia saya ingat saya dulu pada saat saya masih di Jogja itu meneliti tentang gerakan mahasiswa nah kebetulan menjadi sampel adalah IMM UGM saya ingat saya itu pada saat itu yang ditanyakan adalah Irawan Hospito silahkan googling saja namanya Irawan Hospito dia yang menjawab dan ternyata data datanya memang di IMM tidak ada datanya saya masih terhanya mau tanya kata IMM direstu oleh Bung Karno tulisannya itu ada di mana tulisan apa namanya Bung Karno itu ada di mana sekarang sampai detik ini saya nyari ada di mana kalau di google itu sudah ada cuman saya kan tidak bisa memastikan apakah itu asli tulisannya Bung Karno atau bukan tulisannya Bung Karno nah ini teman-teman bisa pelajari itu bisa teman-teman diskusikan itu nah kenapa merah ini ada beberapa yang saya wawancarai kalau Aji Purnawan saya tidak mewawancarai saya mengutip di bukunya Aji Purnawan itu bahwa warna merah kata Aji Purnawan itu warna universal yang tidak melekat pada satu identitas belakang sebab pada zaman suruh warna merah panji-panji islam itu selalu dihiasi warna merah jadi merah saya tanya sama Pak Rosat Sole buku genologi kaum merah itu saya mencari Pak Rosat Sole mungkin teman-teman sudah tahu kalau Pak Jasman saya tidak mengikuti karena dia sudah marhum saya mencari sampai ke Alang kubur dan itu kemudian Pak Samsu Udaya Nurdin adalah generasi-generasi awal yang saya wawancarai dengan Pak Rosat Sole Pak Samsu Udaya Nurdin Pak Samsu Udaya Nurdin kalau tidak salah sampai dua kali Pak Rosat Sole sampai dua kali saya agak lupa kemudian ada Bu Elida Jasman saya juga wawancarai kemudian mungkin kalau yang nasional itu adalah Pak Imon kemudian Mas Sobar itu yang saya wawancarai saya kalau tidak salah ingat jadi itu ini kemudian melio kata Pak Rosat Sole warna merah itu adalah antitesis terhadap denominasi warna yang menjadi klaim PKI maupun CGMI ini kata Pak Rosat Sole sementara kalau kata Pak Samsu Udaya Nurdin itu adalah identitas proyek selalu berpihak pada rakyat selalu berpihak pada rakyat dan negara berarti juga berpihak kepada Tuhan ini saya kutip saya tanya kenapa warna merah artinya memang pada akhirnya warna merah itu tidak menjadi apa namanya kesepakatan sebenarnya di pendiri IMM sendiri kenapa menggunakan warna merah karena jawabannya juga beda-beda nah setelah saya posting genealogi kaum merah itu ada mungkin teman-teman pernah membaca buku api sejarah satu maupun dua Mansur Surya Negara Mansur Surya Negara beliau itu adalah Kadriyam dia accept saya pada saat itu warna merah itu berasalnya dari Bandung apa bagaimana yang menggunakan warna merah awal-awal dia bilang begitu saya tidak saya tidak melanjutkan karena bukunya ini sudah jadi andai ini ada revisi saya mungkin akan mewawancarai Pak Ahmad untuk memastikan warna merah sebenarnya itu warna apa kenapa menggunakan warna merah kenapa tidak hijau karena era-era itu menggunakan warna hijau kenapa tidak warna biru kenapa tidak warna kuning misalnya kenapa harus warna merah sementara pada saat itu si identik warna merah adalah warna yang sering digunakan oleh pelompok-pelompok PKI maupun organisasi di bawah di bawah PKI termasuk salah satunya adalah CGMI kemudian ini paradigma pemikiran jadi mohon maafnya agak tengah siang-siang mikir begini harusnya siang-siang mikir kolak begitu jadi ini yang disusun oleh Mas Ma'ruf dulu awalnya terutama itu ada tingkatan paradigma pertama itu adalah ada tiga tangga pertama adalah tangga paradigma kemudian tangga metodologi kemudian tangga aksi jadi tangga paradigma adalah pengayaan wacana kader ini yang apa ya dari dulu itu jadi saya melihat itu IMM itu selain buku referensi berkaitan dengan IMM itu sangat terbatas tapi budaya menulis nya juga tidak 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 banyak ya alhamdulillah belakangan ini setelah maraknya media sosial teman-teman banyak menulis di banyak media sosial tidak harus buku kalau sekarang itu silahkan teman-teman buat apa namanya buat tulisan dikirim ke ID Time kemudian Surama Media Madrasah Digital atau apalah itu yang bisa teman-teman menjadi ruang untuk berkreasi atau mengembangkan wacanannya kemudian pembentukan berbikir kacer kemudian ada tangga metodologi adalah metodologi gerakan jadi pembentukan karakter gerakan IMM kemudian ada yang sifatnya aksi jadi lebih kacer itu berhadapan langsung dengan realitas dalam bentuk avokasi itu IMM kan selama ini kan membuat avokasi sendiri misalnya IMM Semarang kenapa tidak berafiliasi misalnya dengan pendampingan apa namanya untuk pabrik semen jadi mana itu bikin peng gitu ya nah ini kan bisa teman-teman ikut terlibat di sana nah ini bisa dalam praktis jadi kemudian itu ketika saya tanyakan itu buku yang sering dibaca oleh teman-teman kader itu ini yang menjawab kalau tidak salah ingat itu sekitar 80 sekian responden sebenarnya yang menjawab artinya yang kembali ke kita ya kita tanyakan yang paling dibaca yang mana pertama itu adalah yang dipersoalkan adalah bukunya apa namanya Fadifatoni ada manifesto gerakan propertik bukunya Mas Halim Abdul Halim Sani itu kemudian pemberontakan kaum muda Muhammadiyah ini kalau tidak salah itu Mas Daniela Sari kemudian gerakan Mariswa ini tidak spesifik judulnya apa kemudian meletak sejarah perkembangan IFM kalau tidak salah itu meletak sejarah perkembangan ini Lor Kozim Agam kalau tidak salah bukunya itu nah kemudian kita tanya buku yang berpengarut pemikiran terhadap teman-teman kader itu adalah yang pertama itu ideologi kaum intelektual ada selamat ke Indonesia menerus kegerakan propertik paradigma Islam sampai dengan Islam sebagai ilmu artinya ini kan buku-buku apa namanya buku-buku populer sebenarnya di IMM itu bahkan mungkin buku-buku wajib misalnya Islam sebagai ilmu kelahiran yang ditersoalkan dan segala macamnya itu jadi mungkin nah ini kalau seandainya yang menulis itu banyak adalah kader-kader IMM maka kemudian barangkali ini menjadi solusi bagi kader itu mengetahui IMM itu seperti apa ini kelihatan ini ya jadi kita tanya itu jadi responnya itu kita tanya itu mereka itu berasal dari Muhammadiyah atau tidak begitu ternyata 65% itu kader IMM itu adalah berasal dari keluarga Muhammadiyah atau saya tanya dari teman-teman yang ada disini itu yang berasal dari keluarga Muhammadiyah ada berapa orang coba ngacung tangan misalnya yang berasal dari keluarga Muhammadiyah misalnya silahkan teman-teman bisa cungkan tangan atau pakai raise hand atau pakai reaction yang juga boleh mungkin juga boleh artinya tidak aktif di Muhammadiyah kemudian tidak berasal dari sekolah Muhammadiyah tidak berasal dari lingkungan Muhammadiyah jadi ini 65% itu adalah yang apa namanya yang apa yang 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 tercerahkan mungkin ya atau bahasa tepatnya itu tersesat di jalan yang benar jadi jadi hanya 35% yang berasal dari sekolah Muhammadiyah keluarga Muhammadiyah lingkungan Muhammadiyah hanya 35% 65% itu berasal dari non-Muhammadiyah saya juga aktif di IMM karena mungkin dulu pernah di IPM sekalipun hanya tingkat ranting ya tapi kan yang penting kan pernah di IPM begitu karena sekolahnya Muhammadiyah tapi kalau keluarga mungkin barang sekali dari ibu saya bapak saya sampai dengan Nabi Adam mungkin itu juga di IM mungkin kalau ditanya NU itu jadi saya bukan dari keluarga Muhammadiyah aja itu ya jadi kalau saya itu ditanya kemarin itu di saya terus terang itu baru buat KTA itu kartu berangkota Muhammadiyah itu kalau masuk MP itu gak pernah saya buat kartu KTA itu karena saya merasa itu kalau saya buat KTA saya punya konsekuensi begini ya kok rasanya kok gimana rasanya ada yang kurang kurang nyaman kira-kira itu kemudian kita tanya aktif di Ortom selain di IMF atau tidak ini maksudnya sebelum masuk IMF ternyata itu 61 perusahaan itu gak aktif di IPM misalnya di HW itu gak aktif jadi murni jadi samplingnya itu tidak hanya IMF di Jogja dengan saya dari Akan juga ada yang isi dari Papua juga ada Jakarta Semarang ya mungkin teman-teman belum karena belum kuliah kan pada saat itu belum kuliah kemudian mengenal IMF dari mana ini mengenal IMF kata mereka itu berasal dari kampus jadi karena kebetulan bisa jadi itu responnya itu lebih banyak dari perguruan tinggi Muhammadiyah kemudian dari pengurus artinya pengurus itu ya seperti teman-teman misalnya di IMF Semarang memperkenalkan IMF di YIN di UIN mengenalkan di Unimus dan setelah kampus jangan lupa di Semarang misalnya karena itu adalah Minderusia jadi media lah dulu tidak spesifik menjelaskan media sosial nah ini kita tanya itu IMF itu menuju pemikiran liberal setuju atau tidak 49 mengatakan tidak kemudian 51 mengatakan iya mengatakan liberal kemudian kita tanya lagi IMF menuju pemikiran sosialis nah ini 50-50 itu ada yang mengatakan tidak ini mengatakan iya ini seperti pemilihannya antas dengan bawah pemilihannya Prabowo dengan Jokowi itu beda-beda tipisnya antara kampret dengan kebong gitu ya kemudian demonstrasi demonstrasi sebagai bentuk keberpihakan 75% itu sebagai mengatakan iya kemudian 25% itu mengatakan tidak jadi karena mungkin dulu sentinya demo kalau sekarang kan siapa yang mau demo kumpul-kumpul kan lagi ada corona kalau kata anak saya itu digigit sama corona anak saya begitu digigit corona corona bisa menggigit ternyata oh iya anak saya itu saya namanya revoluna jadi karena mungkin dulu pada saat menikah jiwa IMF-nya masih ada itu kira-kira apa anak itu saya kasih nama revoluna kemudian trilogi trilogi menurut kader itu ada yang menganggap sebagai pola gerakan identitas organisasi kemudian nilai linali gerakan jadi ada yang menjawab demikian artinya ini sebenarnya angka yang tidak harus sebenarnya karena bisa jadi ada yang mengatakan pola gerakan boleh gak boleh identitas gerakan boleh gak boleh nilai gerakan boleh gak boleh tidak ada masalah diperbolehkan ini piramida kader kalau teman-teman sudah baca itu ini yang paling banyak umumnya di MM itu adalah aktivis termasuk sayang mungkin kategorisasi ini mungkin ada di banyak buku di MM itu tapi kita dijelaskan di generasi kamera dijelaskan bahwa datang-danggungan tinggi itu adalah ideolog mikir konseptor maupun kader aktivis jadi kalau yang kader biasa itu adalah mereka yang hanya mengikuti proses kegiatan ya kira-kira itu DAD lah kalau perkadaran formal itu baru DAD ya begitu DAD kan yang paling banyak kan di kita ada gak yang sudah dapat ke DAM yang segedam kemudian DAP dan seterusnya jadi kalau yang kemudian konseptor itu adalah mereka yang memformat hal-hal yang bersifat organisatoris baik perkadaran formal maupun perkadaran khusus biasanya sudah instruktur instruktur itu kasihan instruktur itu jadi instruktur itu kan kalau bagi saya itu gimana seperti antena itu kalau perkadarannya bagus seperti antena kalau di TV kan antena jadi kalau TV-nya gambarnya jelek yang dimarahin itu adalah antenanya makanya pakai antena yang tiga jari kalau kata Mandra itu kalau gambarnya jelek kan harusnya kan bisa jadi karena komponen di TV-nya ada yang ada yang sudah konslet misalnya karena kurangnya apa apalah tapi yang dimarahin adalah antena sama dengan perkadaran di kita kalau kadarnya jelek tersuai dengan apa yang diharapkan itu instruktur dimarahin itu jadi instruktur yang dimarahin itu kita konseptor begitu konseptor nah ini yang barangkali terjadi di kita itu kemudian ada pemikir pemikir mereka yang melewati dua jenjang sebagai agama konseptor dan ini kontrol pemikirannya dia memang ada terjadi dan ini memang ambiar kategorisasi kategorisi ambiar jadi kita bisa apa namanya menyatakan saya posisi di mana karena bisa jadi saya juga ada di kader aktifis karena saya sudah ada lagi di IMM secara struktural tapi kalau secara kultural saya insya Allah kalau jenjang saya masih bisa ada waktu ada kesempatan sehat ada masalah insya Allah saya menangguti kemudian ini saya terakhir biar kita banyak berdiskusi ini mungkin teman-teman sudah baca di Gienlogi Kau Merah itu ada hal krusial dari perkaitan dengan penguatan perkadilan yang pertama itu adalah variasi metodologi perkadilan kita misalnya DAD DAD itu kan itu-itu aja dulu bahkan saya ke tabang saya DAD-nya masih kayak dulu masih artinya kan apa gak ada yang baru apa boleh gak misalnya DAD-nya di hotel misalnya di Semarang di Hayat DAD-nya di hotel cuma berkaitan dengan ini apa namanya sesuai dengan kultur imam atau tidak ini perlu dibahas sehingga hotel itu bukan lagi menjadi alternatif utama bisa jadi nanti di rumah-rumah penduduk di pedesaan karena biar tahu bagaimana dia susahnya orang pedesaan seumpamanya dia kalau orang kota tapi kalau orang desa seperti saya misalnya mau hidup di kota maupun hidup di desa ya biasa-biasa saja karena itu adalah desa itu sudah bagian hidup saya misalnya jadi desa-saya biasa-biasa saja tidak orang Jakarta misalnya orang Jakarta dalam penakutin itu gaya hidupnya gaya hidup mewah ada kemudian target jangka panjang ada SOP saya tidak tahu kalau di M&M Semarang itu sudah ada SOP atau tidak karena di atasnya kan memang kita ada SPI SPI itu kadang-kadang kan masih terlalu global untuk beraturan teknik dan tidak ada salahnya teman-teman itu membuat SOP kemudian ada dalam terintelektual itu perbanyak publikasi di media di media apapun itu dan sekarang itu kan yang mohon maaf itu founder ID Time itu yang Mas Zaki itu kan IPM kan rata-rata IPM kan penggagasnya tidak banyak dari kita yang punya media paling ada maksimal ya madrasah digital madrasah-drasah digital paling tinggi itu Mas Udin tapi masih jarang kemudian yang kedua ada namanya sebentar karena ada keponakan sebentar ya sebentar ya kanda silahkan ya mungkin teman-teman bisa selaligus menyiapkan pertanyaan atau bagi teman-teman yang belum presensi bisa presensi ada presensinya ya ini tanda-tanda organisasi itu yang teratur begitu ada presensinya ada silahkan maksud dilanjutkan ini kena seri terakhir jadi ada laboratorium kader kalau di seingat saya itu kalau di mana ya Solo itu ada namanya baret merah ya baret merah kemudian kalau di Semarang itu apa saya kurang tahu karena tidak lama itu mengikuti pergadaan di M&M itu jadi Jogja ada meme dan seterusnya saran saya laboratorium kader itu harus ada harus ada jadi untuk menguji sebenarnya kalau kita nge-lab misalnya orang farmasi orang kedokter nge-lab itu kan akan kelihatan oh ini cocoknya begini oh ini tidak cocoknya begini seterusnya kedua berikutnya adalah mesas studi lanjut baik dalam negeri maupun luar negeri ini saran saya sih harus dipertimbangkan dari teman-teman di M&M jadi kemudian mengurus komisariat tidak lulus-lulus jangan ikut saya saya lulusnya 4 tahun 8 bulan 10 hari jangan ikut yang cepat itu 4 tahun lulus begitu setelah itu tetap lanjut ke tindakan yang berikutnya terakhir itu adalah suksesi pemimpinan nasional sampai sekarang kan saya tidak punya presiden sebenarnya atau kader yang ada di M&M itu menjadi pemimpin nasional kan tidak banyak ada tapi tidak banyak tidak banyak masa misalnya struktur pemerintahan wira usahawan politik partai politik selalu diisi teman-teman HMI kami dan terus apa tidak mau teman-teman IFM itu kalau saya sepanjang dia hadir IMM dan mumpuni pasti saya 12 salah satunya itu adalah Masjid Izzul Izzul Muslimin jadi kemudian kemarin itu pada semencolongan anggota Dewan itu adalah Dapilnya Cilecap dan Banyuma perang saya coblos itu kalau kader ngapain ya kita apa namanya pusing-pusing ya coblos saja itu karena kalau jadi beliau itu menjadi wakil kita kan tetap kembali ke kita sekalipun beda partai dan terusnya ini mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman IMM itu berkaitan dengan suksesi Kementerian Nasional dan rata-rata memang ada beberapa yang mencalonkan salah satunya itu mungkin teman-teman pernah dengar namanya Fatpah Devi itu mencalonkan sebagai wali kota Tangerang Selatan itu mencalonkan jadi apa namanya ya mudah-mudahan terpilih dan menang kalau hanya dipilih tapi tidak menangkan kadang-kadang masih ada hal yang mengganjal ada yang kurang itu mungkin teman-teman ini bisa yang bisa saya sampaikan mungkin bisa kita diskusi saja sehingga lebih mengalir biar tidak menjadi kultum disini ya menjadi kultum satu kok kultum ya munggu silahkan sekian dari saya kurang lebihnya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin ada satu pertanyaan gitu kanda dari kami mungkin apa yang hendak dicapai ketika buku ini sudah beredar gitu kanda targetnya itu bagaimana dan apakah setelah itu tercapai ada tindak lanjutnya atau anda akan menyusun buku kedua gitu kanda gini teman-teman kalau target saya sama Amin khususnya itu pada saat membuat buku genealogi kaum merah itu seperti saya sampaikan di awal kita tidak mulu-mulu kita ingin meninggalkan Jogja ingin keluar-keluar dari Jogja tapi ada hal yang kita tinggalkan begitu terus terang saya kalau tidak akan iri iya iri misalnya teman-teman PMBI misalnya memang tidak spesifik lembahnya PMII tapi rata-rata buku-buku tentang PMII kan diterbitkan oleh Elkis kan di Jogja itu kita kapan kita punya penerbit atau karya kita dipublikasikan begitu jadi pada akhirnya harapan saya itu setelah sampai saya pupus karena memenya sendiri mem indigenous school itu vakum vakum lagi setelah hidup eh hidup mati dihidupkan lagi mati lagi begitu jadi apa namanya gantian begitu mungkin itu siklus ya yang akan dialami oleh setiap orang atau setiap organisasi harapan saya gini sekalipun saya tidak mendapatkan CPSR pun royalti dari penjualan genelui kaum merah dan bukunya habis saya tidak tahu itu habis karena bajak habis karena dibaca atau habis dibagi-bagi atau habis karena apa yang jelas bukunya sudah habis uangnya juga sudah habis eh juga gimana kok bisa dilang begitu jadi pada akhirnya kelemahan kita gini kenapa bisa habis karena mungkin di regenerasi pada saat kita sudah tidak lagi di Jogja ternyata itu nanti pengurus mungkin uangnya dibawa pengurus yang lama apa namanya menjadi hilang begitu jadi bukan hilang dimakan sendiri tidak mungkin karena lupa bagaimana saya tidak tahu jadi ternyata belakangan setelah 2017 kalau tidak salah ingat itu buku ini dibajak karena terus terang ini sudah tidak terbit lagi jadi bajak bahkan kalau saya googling genelogi kaum merah di google kamu dicari gambarnya gambarnya itu 1, 2, 3 di laptop saya itu gambarnya pokok buku buku apa namanya buku online itu jelas itu apa namanya pembajakan bahkan di mata saya sendiri di shopping di Jogja untuk membuktikan saya coba ke shopping di lantai atas itu saya lihat pokok buku saya di sini padahal sudah tidak lagi terbit tapi ada bukunya ada yang jual sementara kan saya nulis itu bukan saya mencari uang tidak saya murni hanya untuk pengembangan lembaga jadi pada akhirnya buku itu jadi bajak sampai sekarang tidak apa-apa saya senang karena berarti dengan dibajak biasanya kan buku itu banyak dicari biasanya mungkin mas ternyata sudah megang tidak tahu itu yang apa yang bajakan apa yang ini tapi tidak apa-apa karena terus terang saya dengan amin itu sudah kita ikhlaskan saja setidaknya itu dibaca oleh teman-teman tidak perlu kita ributkan dan itu memang kita tidak ini kita orientasi ini bukan orientasi mencari uang kecuali memang karena ekspektasi saya meme itu menjadi laboratorium yang bisa menjadi penerbit seperti elgis karena tidak jalan maka kemudian saya mendirikan penerbit namanya litera jadi litera itu saya yang menerbit yang membuat badan hukumnya semuanya seterusnya tapi setelah saya pindah ke Purwokroto hijrah hijrah ke Purwokroto enak aneh ya kerasa aneh kalau dari Jogja pindah hijrah ke Purwokroto sementara saya dari Madura ke Jogja hijrah ini dari Jogja ke Purwokroto tapi enak apa-apa sekarang di Majenang di Jilacap jadi kemudian membuat litera dan kemudian litera sekarang itu memang tidak menerbitkan buku IMM saja menerbitkan buku ajar dan sudah ada sebagian di Gramedia itu jadi itu orientasinya jadi kita tidak memikirkan orientasi apa-apa kalau ditanya apa ya orientasinya menulis ya menulis saja karena saya berkeyakinan gini kalau seorang penulis kita menulis sesuatu ingin menjadi terkenal misalnya pada saat kita sudah terkenal motivasi kita itu sudah hilang sudah terkenal kalau kita menulis untuk mendapatkan uang bisa jadi pada kita sudah mendapatkan uang itu kita merasa puas setelah sudah puas biasanya bumomnya orang itu tidak akan lagi menulis lagi maka saya berkeyakinan itu yang menulis menulis saja begitu saya hanya punya harapan adalah buku-buku yang saya tulis itu dibaca oleh anak saya itu harapan terbesar bagi saya sebagai seorang penulis dan itu mungkin agak aneh jadi anak saya masih 4 tahun baru TK tapi saya berharap itu satu saat dia membaca buku saya itu saja saya tidak uang karena ditanya sama istri itu penjualan bukunya ada di mana tidak banyak begitu tapi berkat buku Alhamdulillah itu bisa menyakolahkan adik saya S2 sama S1 jadi kalau dihitung ya tidak rugi-rugi juga sebenarnya begitu yang bisa saya jawab mas jadi saya tidak punya motivasi apa-apa sebenarnya menulis kalau di IMM itu menulis saja bahkan menulis buku di IMM itu saking banyaknya ada sekitar 10 lebih itu menulis itu bagaimana mas menciptakan di letera saya kan gini kalau hanya menerbitkan bentuknya e-book kita bisa bantu tapi kalau cetak karena melibatkan orang lain masalahnya kalau saya membiayai dicetak banyak saya karena yang bekerja kan tidak hanya saya bagian produksi ada yang ngeleot ada nanti nanti saya kasih apa begitu kan kasihan dia saya biasanya monggul teman-teman itu kalau diterah anak-anak IMM silahkan saya tidak melarang tapi kalau misalnya diminta biasanya kalau dengan saya saya bukan malah dapat untung nambahi malah itu kamu berapa saya punya 25 ya saya bukan mendapat uang malah malah dia yang mendapat uang dari seluruh jualan bukunya ada 4-5 orang itu aduh saya bilang tapi jangan sering-sering saya berharap itu kalau kamu terbit bukunya sudah diterbitkan didual dapat untung diputar lagi nulis lagi jadi nanti semangat dan kesedaran menulisnya itu menjadi ada itu kira-kira saya tidak muluk-muluk menyendirikan negara IMM enggak monggo kalau ada yang lain monggo teman-teman oh iya ini saya dapat di shopping juga di Jogja ini terbitan pertama May 2014 kalau dibuka di sini ya emang ini ada juga bukan asli ya mas saya beli tahun 2018 sama saja tetap 2014 semua tapi covernya kan agak lembek ya ya kan bacakan enggak tahu tapi kemarin itu di Jogja di shopping itu di Razia untuk buku-buku bacakan itu karena itu kan melanggar undang-undang melanggar undang-undang tapi bagaimana karena gini ini agak melenceng ya jadi gini penerbit itu kan dikembiri oleh distributor penulis juga sama karena penerbit itu kan susah itu satu jenis dia kalau tidak punya percetakan seperti saya itu harus cari percetakan untuk mencetak nah itu kan kena biaya dua kali itu jadi memang pemerintah harusnya memberikan subsidi terhadap penerbit sehingga buku-buku yang kita baca itu seperti buku-buku itu loh murah gitu murah dan mudah diakses ya gak apa-apa saya ikhlas dibaca kok itu ikhlas sebagai apa namanya ikhlas kan saja begitu mau apalagi iya dan kebetulan kita juga pakai buku itu di Semarang buku bacakan juga boleh gak apa-apa kecuali ada edisi revisi begitu saya tambah begitu tapi memang gini dari penerbitnya di rangkang itu minta sama saya dicot-titak lagi bisa gak lawong saya nyetaknya gimana lawong satu saya juga ngelola jurnal di kampus itu saya buku aja nah kapan saya nulisnya itu jadi ibarat kata 2014 ke 2020 itu kan rentang yang lama jadi saya harus baca lagi merefresh lagi begitu dan itu bagi saya melelahkan ya betul melelahkan hingga silahkan sudah mendengar langsung dari penulisnya menarik sekali kalau di bedah ternyata di kita lihat sampai akarnya tentu bakal sangat dalam monggo ketika teman-teman akan bertanya silahkan bisa diaktifkan suaranya dan silahkan sampaikan saja langsung menanggapi silahkan bertanya silahkan atau bahkan mengkritik beliau alhamdulillah di monggo di silahkan teman-teman teman-teman di sesi satu kali ini monggo kalau ada biasanya perlu dikasih sesuatu biasanya di online sama di langsung tidak jauh beda dikasih iming-iming hadiah besar monggo silahkan tadi ada sesuai siapa tadi imawan ya imam ada sobron ada sobron disini ya ketum oke yang bertanya saya kasih buku apa saya kasih sepeda saya kasih sepeda saja apa ya kasih ikan nanti ambil sendiri ya di majenang saya disini itu ternyata di pahun jenang itu satu kampung dengan mas sani jadi mas sani itu berasal dari pahun jenang majenang jadi terasa aneh saya saya bilang mas sani mas saya ingin terus sampian kesian kesini sampian lagi ke jakarta karena mas sani itu jadi dosen di uhamkan oke silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya satu ada tiga orang saya kasih buku apa ya yang masih ada stok itu tapi mungkin tidak sekarang karena saya lagi di majenang bukunya ada di rumah Purwokerto saya ya di rumah Purwokerto apa yang ada kalau rahim merah saya sudah tidak ada gelisah malam itu masih ada punya saya saya bagi untuk dua atau tiga orang disini ayo silahkan bisa berpendapat menanggapi atau bertanya ke beliau dapet buku ya saya kirim-kirim ke ini tadi yang WA saya yang berarti plus mungkin WA mungkin saya pancing dulu ya Kanda ketika kita lihat sekarang baik setelah ada pandemi ini atau sebelum ada pandemi kan kayaknya generasi-generasi yang memang ini kan sudah masuk kepada generasi nial gitu ya sebagai struktur saya Kabir Kader Semarang gitu punya apa ya satu pendapat kalau perkadilan sekarang itu harus dilakukan lakukan secara menyesuaikan dengan generasi yang sekarang gitu atau bisa kita lihat dengan bisa kita sebut dengan perkaderan milenial gitu nah menurut Kak Anda ketika ada laboratorium kader itu bagaimana menyesuaikan perkaderan generasi milenial itu menurut Kak Anda itu perkaderan milenial yang efektif baik secara di saat pandemi ini ketika semuanya sudah dibuat online gitu diskusi sekarang juga online gitu nah bagaimana adalah LIP bergadilan instruktural kalau saya perkadilan ini sudah sudah di AP sudah selesai sehingga satu itu belum sudah tidak cukup waktunya sudah selalu tua menilai anak istri itu sekarang sudah berat apalagi satu minggu karena saya pulangnya satu minggu ke Majendang jadi gini kalau perkaderan artinya gini ruang-ruang diskusi kita hari ini siang ini adalah ini perkaderan jadi perkaderan itu tidak harus dimaknai perkaderan khusus atau perkaderan formal dan ini kalau saya di giniologi-ginologi keumera itu menyentuh-nyentuh sebagai perkaderan informal ini tidak formal teman-teman ikut disini berdiskusi menyampaikan gagasan menulis atau mungkin berkaya dalam bentuk yang lain itu adalah bagian dari perkaderan teman-teman menulis menjadi kontributor tulisan di kalimah sawah menilialis rahma ID time suara memertia mojok misalnya jomblo karena itu kan banyak media yang bisa teman-teman pakai itu itu adalah bagian perkaderan maka milenial bagi saya bagian milenial milenial itu kan hanya alamnya saja yang berbeda kalau daman saya dulu pada saat kulit tidak ada ojek online tidak ada ojol ada ojek konvensional maka format perkaderannya pasti yang tidak ada online begitu apalagi zoom itu tidak ada ini dulu paling tinggi Skype itu dan itu banyak dihindari oleh banyak orang karena situasinya pada situasi normal situasinya kan ini sudah milenial kemudian di era yang serba digital kemudian di masa pandemi lagi dimana orang bekerja harus di rumah orang berkarya harus di rumah ternyata itu tidak semudah itu jadi berkarya itu tidak di rumah itu tidak mudah mungkin teman-teman kan sama diminta oleh orang cuanya dari Semarang pulang ke rumah di rumah ngapain makan tidur nonton tv main hp makan tidur lagi nonton hp lagi makan tidur terus bayangkan itu berlaku selama satu bulan kan satu bulan belakang stress gak? stress saya juga merasanya stress karena perkulian saya misalnya saya lakukan tidak menggunakan bank-banknya semuanya dari tiba-tiba menggunakan dari kemudiannya harus dari itu kalau saya sih masih tidak ada masalah tapi kalau dosen-dosen senior mohon maaf itu buka email saya aja masih agak susah minta dibantu tiba-tiba dia harus menghadapi apa namanya google classroom misalnya bagaimana membuat diskusinya tetap hidup seperti ada di kelas itu sulit maka ini yang mungkin barangkali harus dilatih oleh teman-teman kita di YMM itu apa yang harus kita lakukan yang pertama kalau bagi saya di area yang serba digital adalah memenangkan area apa namanya pertarungan itu pertarungan wacana tentunya misalnya gini trending topik itu kan ditentukan oleh banyaknya orang yang membahas tentang itu misalnya di Twitter itu ada hashtag atau tagar sampai sekarang setiap milat si siapa yang sekarang di suramamadia.com itu siapa namanya yang pernah ditahan kemarin siapa saya agak lupa ada anak-anak berwarjo itu dimana mas kalau kita buat campaign biar milat IMM ke sekian 55 misalnya itu menjadi trending topik sampai sekarang kita susah menjadi trending topik susah susah jadi apa namanya karena mungkin algoritma kita ini kan tidak sama artinya tidak beragam begitu orang tidak atau mungkin memposting tidak ada tagarnya sehingga tidak perbincangan di media yang sedang berlangsung itu mungkin wacana itu harus dimerangkan begitu gerakan-gerakan minimal bagi saya yang saya lihat itu malah tumbuh sekarang saya lihat di IPM itu salah satunya misalnya saya yang agak saya lihat di Alexa itu laporan Alexa yang terakhir itu yang website yang Alexa itu kan indikator semakin banyak orang yang mengunjungi di website salah satunya itu adalah ID time itu bisa gak IMM Semarang membuat platform itu caranya bagaimana ya kan IMM Semarang kan punya cabang namanya cabang kota Semarang terdiri komisariat ada anak TI misalnya sehingga dipakai anak TI-nya dimanfaatkan dan IMR Pak Rudin itu hampir tiap minggu itu ada diskusi kalau tidak salah besok itu adalah dengan Amen Rais streaming itu juga menggunakan Zoom dan live di di mana di Youtube kalau tidak salah ingat itu ini bisa teman-teman lakukan jadi pola-pola perakaduan pengembangan keilmuan itu tidak harus melalui diskusi formal ketemu begitu tidak harus dengan ruang virtual seperti ini justru dengan begini teman-teman jauh lebih maksimal harusnya sekalipun memang ada ancaman kuota teman kuota yang barangkali akan lebih banyak pengguna pengguna apa namanya kuota atau apa pulsa yang harus kita beli tapi ini proses perkaderan itu yang bertanggung menangkan wacana yang kedua itu kalau sekarang menurut saya kalau kita tidak membuat wacana carilah wacana kira-kira yang positif bagi kita bagi GIMM sendiri karena sekarang itu kan orang jenuh orang dulu baca website tidak mau pindah ke blog blog sudah tidak mau pindah ke facebook facebook sudah tidak sudah jenuh ke twitter yang jumlah katanya dibatasi kemudian orang sudah bosan di twitter pindah ke instagram instagram sudah jenuh lagi pindah ke instastory instagram sudah jenuh pindah ke zoom misalnya zoom sudah jenuh maka di instagram membuat namanya itu yang live kan yang dua orang atas bawah itu biasanya biasanya saya sering ikuti itu itu bagi saya itu bagian orang gerakan kita yang bisa teman-teman lakukan apa harus berkaitan dengan ideologi IFF tidak harus tentang isu-isu kemanusiaan tentang tentang harm tentang gerakan-gerakan popo apa namanya globalis yang sekarang itu lebih dominan kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan saya lakukan saja saya lihat itu Semarang Jogja Semarang Jogja Solo Jawa Timur Malang itu itu bisa kalau istilah itu mengatakan sebuah epicentrum perkaderan di Jawa ya tinggal berlepas tapi kalau hero saja di M&M Semarang itu pengen promosnya seperti ini harus sama tidak harus sama apa harus buat media seperti Ibit Time misalnya oh tidak harus kira-kira apa atau buat yang penting jangan nge-prank lah ya saya kurang setuju itu jangan lah yang ini aja misalnya apa namanya yang positif-positif saja itu yang positif-positif saja jangan yang nge-prank jangan yang positif saja itu tidak baik itu baik untuk kesehatan maupun untuk apa namanya untuk diri kita sendiri mungkin itu misalnya saya jawab jadi perkaderan kita itu mestinya juga harus fleksibel bahkan ini ada wasana bagaimana kalau ada namanya itu perkaderan saya kan sekarang di Pemuda di Banyomas itu saya terus terang itu satu sisi tidak siap di Pemuda satu sisi juga berat tapi mau mau gimana lagi karena sudah sudah di SK kan ya sudah saya ikut saja jadi gini bisa enggak misalnya BA Betul Arkong itu dibuat seperti Zoom seminar bisa enggak ini kalau tidak dibuat perkara tidak jalan kan begitu ya kalau dikembangkan ini targetnya tidak tercapai maka ada kalau dalam perkaderan kan ada dua itu target oriented atau materi oriented target materi atau yang kita yang kita capai itu adalah materinya atau targetnya tercapai kalau materi kan disampaikan 5 jam 5 jam dia ngomong kan putus oh iya mungkin dari putus ya dari Kakanda Mars Amadi mungkin Afan dari teman-teman mungkin bisa persiapan ke pertanyaan ini Kakanda Mahrus sedang putus jaringan mungkin ya kita tunggu ya dari Amelia ada yang ingin disampaikan terima kasih Bagaimana? Bisa diulangi? Suara tidak jelas ya? Ya, saya sudah konfirmasi ke tanda, jadi sedang terputus, sedang diupayakan untuk masuk lagi. Terima kasih. Ya, masuk, tapi saya robot. Kurang jelas ya? Sebentar, saya cari tempat yang punya kesinyal lagi. Oh, iya. Ya, dari teman-teman yang lain, kalau mau ada pertanyaan silakan bisa pakai raise hand atau bisa pakai reaction ya. Mas moderator, Mas Avan. Mau nanya aja sih, ada materinya enggak, Mas? Materi ada. Bisa ditampilin dulu. Oh, materi PPT tadi? Ya. Beliau malah belum ngirim, langsung dari server beliau soalnya. Oh, gitu. Iya. Oh, iya. Jangan lupa, ini juga, apa, kita tayang di YouTube, bisa kunjungi di YouTube, IMM, Kota Semarang. Sambil menghubungi beliau. Bagaimana? Tadi Mawati Amilia yang tadi mau masuk. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Bagi teman-teman yang di YouTube juga bisa ajukan pertanyaan ya. Di komentar tadi sudah ada satu masuk pertanyaan. Nanti coba kalau bisa tersambung lagi akan kita sampaikan. Terima kasih. 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 Terima kasih.